bismillahirrahmanirrahim kawan-kawan apa kabar mudah-mudahan sehat fisiknya, sehat pesaknya, sehat ruhaninya, sehat jasmaninya tentunya dan sehat itu adalah modal kita untuk bisa beraktivitas menciptakan produktivitas baik rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan satu diantara kajian kewirausahaan atau entrepreneurship itu adalah membahas, mengkaji tentang pasar atau market, pasar ini adalah hal yang sangat fundamental dalam bisnis, dalam nilai usaha karena sebelum seseorang memutuskan untuk terjun ke dalam usaha, satu diantara yang sangat fundamental penting untuk dibahas adalah research pasar, pasar mana yang kemudian banyak pesaingnya pasar mana yang banyak pembelinya pasar mana yang sedikit pesaing tapi banyak pembelinya itu di riset dulu riset kemudian nanti jatuhlah pilihannya produk apa yang disiapkan atau produk apa yang ingin diproduksi kemudian running lah usaha itu atau jalankan bisnis yang telah disiapkan sesuai dengan riset pasar tersebut nah maka kali ini buat teman-teman saya akan kasih tugas ya pertama buat makalah terkait dengan pasar kemudian nanti siapkan slide powerpointnya untuk presentasi jadi teman-teman ada dua tugas pertama buat makalah kemudian siapkan presentasi untuk nanti di tetap muka baik virtual ataupun langsung ya tetap muka langsung nanti silahkan oleh kosma dibuat kelompok minimal minimal ya lima kelompok atur aja silahkan sedemikian lupa yang penting tugasnya nanti selesai seperti yang saya harapkan nanti oleh teman-teman kajiannya minimal ya ini minimal ada definisi tentang pasar ini minimal ini kemudian juga ada membahas tentang jenis-jenis pasar kemudian oleh teman-teman diureikan dipaparkan tentang karakter pasar kemudian yang terakhir adalah kelebihan kekurangan dari jenis pasar dan karakter pasar tersebut nah nanti ini yang minimal kan nanti oleh teman-teman silahkan elaborasi kembangkan ya jadi ini hanyalah yang saya inginkan 4 point saja definisi pasar jenis-jenis pasar kemudian karakter pasar dan kelebihan atau kekurangan dari jenis pasar yang teman-teman bahas itu sisanya silahkan elaborasi tambah apel yang terkait dengan pasar jadi itu mudah-mudahan teman-teman bisa menangkapnya di minggu depan minggu depan kita akan coba cross check bagaimana tugasnya dan saya ingin ngasih reward bagi teman-teman yang makalahnya kemudian juga presentasinya termasuk powerpointnya yang the best yang terbaik selamat mengerjakan kita belajar bersama-sama bukan saya yang sebagai sentralnya teman-teman sebagai pusat studinya atau pusat pembelajarnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih